Di hati dan lidangmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karena menghadang, bicara layan lantang, jangan hanya diam. Ada beberapa orang yang katanya juga terkait dengan panggilan HAM yang ada di tim sukses Jokowi. Bagi saya, itu proses akan membuktikan tentang masing-masing orang. Tapi yang terpenting bukan siapa yang duduk di tim pemenangan, tapi siapa yang akan dimenangkan dan yang akan duduk pada puncak kekuasaan yang mampu memegang kewenangan penuh atas sekian ratus ribu tentara dan polisi bersenjata. Itu yang lebih penting kita bicarakan. Jadi 30 hari ke depan, strategi dari tim sukses Jokowi? Oh, kita door to door. Tim pemenang itu lebih fokus pada penggalangan. Door to door, door to door, door to door. Itu yang dilakukan dalam 30 hari ke depan. Oke, kenapa harus Jokowi? Orang baik. Gue terlibat dipergerakan, saya kan sudah 20 tahun lebih. Dan ketika ada Jokowi, gue merasa ada harapan buat Indonesia. Itu aja. Dia orang baik. Namanya slogan kita, orang baik harus memilih orang baik. Bagaimana? Kayak misalkan Bajir kemarin sebenarnya ada jalan yang long tapi dia naik tangga yang itu terus dia masuk ke luar. Itu kan orang bilang lebih baik. Inilah kemudian kampanye-kampanye lawan. Ketika kemudian orang jelas-jelas mau menunjukkan keberpihakannya dalam tindakan dengan dia turun ke bawah, dia datang rakyat, orang bilang pencitraan. Sementara yang jelas-jelas pencitraan, sudah zaman Republik masih naik kuda pakai keris seolah-olah raja. Itu kan pencitraan. Itu yang tidak dipersoalkan. Artinya nilai tentang pencitraan juga kan kita sudah berantakan. Mana yang bisa dikatakan pencitraan dan mana yang tidak pencitraan. Pencitraan itu kan orang sudah bingung. Pencitraan itu kan hidup dalam kepulau-pulauan. Seolah-olah hebat, berwibawa, jago, mantap, segala macam, tegas. Caranya bagaimana dia citrakan? Dia naik kuda, pakai keris. Itu pencitraan. Tapi kalau kemudian ada yang turun ke got, ketemu rakyat, belusukan. Itu keberpihakan, bukan pencitraan. Komnas HAM dan lembaga negara kita yang harus bergerak. Kalau Komnas HAM kan sudah final. Investigasinya bahwa dia terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM. Artinya, seperti yang selalu saya sampaikan, itu bukan pernyataan adian, bukan pernyataan partai. Itu hasil investigasi lembaga negara bernama Komnas HAM. Dan untuk mengumpulkan perban-perban itu dengan adik. Ini nanti ada obrolan lanjutan dengan kontras dengan teman-teman yang lain. Korban harus ketemu. Om adian, mertua Pak Prabowo, mertua Pak Prabowo. Kita aja nggak pernah singgung-singgung mertua om adian. Saya nggak tahu ya kalau mertua saya dibicarakan orang, saya bukan capresnya kok. Kalau saya capresnya, bicarakan mertua saya. Maksud saya, kalau kita berdebat, pakai contoh apple to apple. Mertua Prabowo bagaimana, mertua Jokowi bagaimana. Bikin.